Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Jemik TV di video kali ini saya akan menjelaskan penyebab kenapa sih markah di twitter itu bisa menghilang nah, kalau sepengetahuan saya ternyata markah di twitter itu ada batasannya ya walaupun saya belum terlalu menghitung berapa sih batasan yang bisa kita markah di twitter nah, jadi buat kamu yang belum tau apa itu markah markah itu lebih tepatnya ke tanda nah, ini ada markah kita nanti bisa kayak keep gitu loh kayak simpen yang dimana nanti kalau kita pengen liat lagi kita bisa liat seperti itu nah, dan buat kalian juga kalau yang belum tau bahwa markah itu itu bersifat pribadi ya jadi orang lain gak bisa liat markah kalian jadi kamu gak perlu khawatir nah, untuk ngecek markahnya sendiri di profile kemudian di markah ini ya nah, kayak gini dia untuk markah yang ada di twitter nah, ya adalah simpan-simpan ataupun penanta-penanta yang pernah kalian markah nah, lalu kalau hilang itu memang biasanya karena udah over ya ataupun sudah terlalu banyak dan markah-markah yang dulu-dulu itu bakalan kehilang dan keganti yang baru nah, kalau untuk jumlahnya berapa sendiri mohon maaf, saya belum pernah ngitung teman-teman, setahu saya kalau markah itu tiba-tiba hilang padahal dulu udah dikasih penanda ataupun dikasih markah nah, itu kemungkinan karena udah ketimbun sama yang markah baru kayak gitu oke, jadi seperti itu untuk penyebabnya yang saya ketahui ya guys terima kasih mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tau lagi boleh komentar siapa tau nanti jawabannya bisa membantu teman-teman yang lain oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh